Pemikiran tak terduga menghantarkan kami pada pertemuan tak direncana. Saat melihat ke belakang, ternyata perjalanan sudah lebih jauh dari dugaan. Sungguh, kami tengah mengerjakan hikayat menjadi amanat. Bulan telah beralih menjadi karang. BEM FFUMS 2020 Kabinet Diploria hadir bersama-sama melanjutkan estafat perjuangan, menggunakan daya asak hingga menghasilkan karya yang raya. Bergerak dengan visi keuang himpun gagasan dan aktualisasi nyata untuk merupakan mahasiswa farmasi yang dinamis, berdaya, ciptakan arti untuk negeri. Dan didukung oleh misi berkodekan spektrum, sinergis, penerimaan perbedaan dan kadarisasi secara inklusif. Ejawantah, Biro Advokesma, dan Divisi POK. Progressive-Kolaboratif, penghubung progresif segenap aspek sebagai penyedia kesempatan pengembangan keprofesian. Ejawantah, Biro Medbook, Divisi Eksternal, dan Divisi Hobsoma. Ragam Aksi, menunjang pengembangan diri sebagai wadah eksplorasi. Ejawantah, Biro Danus, Divisi PI, dan Divisi Senior. Beriman, garis terdepan pengembangan konsep dan model peradaban islami. Ejawantah, Divisi ISC. BMFFUMS 2020 Diploria berlogokan empat kode elemen yang disatukan, yaitu Labirin, kerumitan dan kepenuh teka-tekian adalah suatu hal yang akan dihadapi dalam kehidupan berorganisasi. Namun, diantara itu seperti halnya, labirin akan ada suatu keindahan berupa cahaya menuju jalan keluar yang akan dicapai. Lingkaran, Kelambang, kesinambungan yang tidak terputus dalam halnya peningkatan solotopro pada jiwa BEMFF. Demi kebermanfaatan tiada henti untuk mahasiswa hingga masyarakat. Warna kuning, memberi arti kehangatan dan rasa bahagia. Dengan kata lain, warna ini juga mengandung makna optimis, semangat, dan ceria. Diploria, Karang Otak, melambangkan kami kabinet pemikir yang senantiasa berpikir sebelum bertindak, sehingga dilahirkannya kabinet ini sebagai ruang kebermanfaatan. BMFFUMS 2020 Kabinet Diploria Kami hadir dengan 3 Biro dan 6 Divisi, serta 7 Angkota Pengurus Harian. Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai koordinator, motivator, dan mobilisator seluruh komponen BMFFUMS Serta penentu kebijakan dan arahan umum jalannya ke pengurusan BMFFUMS Agar tumbuh menjadi ladang kebermanfaatan untuk masyarakat formasi UMS Sekretaris Umum 1 dan 2 Sebagai pemangku utama dalam bidang administrasi dan manajerial organisasi BMFFUMS Penyedia korespondensi dan tata tertib, administrasi merupakan tanggung jawabnya Bendahara Umum 1 dan 2 Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan pengaturan keuangan Serta merta pengkoordinir siklus dana Serta pelaksana pembinaan keuangan BMFFUMS dan KAMAFFUMS Kepala Biro, kaki tangan gubernur dan wakil gubernur Dalam mengkoordinir dan menjalin Biro Menjadi fungsinya RISBMFFUMS yang dapat maksimal dalam amanahnya Biro Advocacy Diskusi, hajian, hingga menjadi eksekutor aksi adalah tugas kami Membantu agar setiap keluhan dan saran mahasiswa farmasi UMS tercapai Sehingga kesejahteraan mahasiswa dapat terwujud Merupakan satu dari pekdi kami Ikut mencerdaskan mahasiswa farmasi mengenai informasi seputar kefarmasian Juga menjadi tanggung jawab kami Biro Danus Biro Dana dan Usaha Penghasil pundi-pundi uang Penyokong modal berlayarnya sebuah kapal dalam perjalanan BMFFUMS Memberikan manfaat secara materi kepada BMFF secara khususnya Dan mahasiswa farmasi UMS secara umumnya Biro Media dan Publikasi Pengwajahan BMFFUMS elok dirupanya Biro Media dan Publikasi hadir Sebagai media resmi dan bertanggung jawab atas penyaluran informasi dan publikasi BMFFUMS Pemilah saluran tayang BMFFUMS kepada masyarakat farmasi UMS Divisi Eksternal Divisi Eksternal, divisi yang menjadi pintu utama penghubung antara BM farmasi UMS dengan dunia luar Membangun hubungan bilateral, menyambung silaturahmi antara organisasi yang terhubung dengan Isma Farsi Perupakan tanggung jawab dan tugas kami Divisi Hubsoma Divisi Hubungan Sosial dan Masyarakat Sangak di masyarakat yang hadir Sebagai wajud dedikasi dalam permasalahan sosial dan kemasyarakatan Tak lelah menebar kebermanfaatan Untuk membantu dan membina masyarakat dengan usaha semampu insan Divisi ISC Di tengah hirupi kesibukan duniawi Kami, Divisi Islamic Student Center Hadir dengan berbagai program yang bertujuan untuk membantu menyalakan keimanan Dan menyerukan perbuatan baik Agar keberkahan tetap meliputi mahasiswa farmasi UMS Divisi POK Divisi Pengembangan Organisasi dan Kaderisasi Pemilik peran vital dalam terwujudnya harmonisasi internal BMFF UMS Mentoring dan monitoring internal BMFF UMS Demi terwujudnya iklim organisasi yang sehat Serta bersama gubernur dan wakil gubernur Bertanggung jawab dalam peningkatan kualitas Kaderi BMFF UMS Divisi Pengembangan Intelektual Fasilitator mahasiswa farmasi UMS Dalam bidang keilmuan guna menunjang butuh akademik mahasiswa farmasi UMS Divisi Pengembangan Intelektual Hadir sebagai wadah mahasiswa farmasi UMS Dalam mengembangkan pendidikan dan keilmuan Khususnya disiplin ilmu informasi Divisi Senior Divisi Seni dan Olahraga Sebagai fasilitator mahasiswa farmasi UMS Untuk menyalurkan hobi dan bakatnya Melalui berbagai program dan pendelegasian kami Kami berusaha memastikan terselurannya dapat dan hobi mahasiswa menjadi prestasi Terima kasih